Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun nam swastiastu namo buddhaya Salam kebajikan Yang menemukan video ini jangan kaget ya Jangan kaget Saja gak kaget ya Jangan lupa juga sebelum kita masuk Ketutorial online Ada channel youtube saya Tanpanya belum subscribe silahkan di subscribe Yang sudah ya sudah ya Diaktifkan tanda lonceng jangan lupa juga Kalau ada iklan jangan di skip Ada basah membi samsudin Ada radio radio tv Ada suara jemensa Yang mau tanya seputar tutorial kita Siapa pagi siang Yang mau tanya tutorial kita Silahkan hubungi nomor hp dan WA saya Di 0823 754 995 76 Atau juga di 0817 903 576 Saya jawab semua Kalau repot tolong agak sabaran dikit gitu Dan kita akan mengenal program Jazzler 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 yang akan kita kupas Saya mau kasih tutorial dikit sih tentang Apa sih kegunaan dari ikon-ikon Atau dari tombol-tombol yang ada di program Jazzler Jazzler RS Atau radio stars 2.8.10 Itu versinya Tapi rata-rata sama kok ya Mau versi berapapun Ya gak coba bedalah Gitu Dan Oh bukan So yes Saya salah ya Ini dia Di belakang aku ini adalah Contoh program Jazzler Radio star 2.8.10 Yang Kita gunakan ya Sebenarnya banyak program-program Atau versi-versi yang lainnya Tapi Karena aku punyanya Cuman ini Ya sudah ini aja gitu Lupa belum menaikkan mikrofon Jadi ini adalah program Jazzler Radio star Automatic program Kalau aku bilang ini Bagus banget untuk radio otomatis Semuanya serba playlist Dan serba diacak Jadi gak ketara banget Kalau ini adalah Based on program Ini dia Kita akan belajar Dari ujung dulu Nah Di bagian sebelah kiri Atas Itu ada Next Next ini Kalau kita pencet ya Kalau kita pencet itu nanti Akan lagu Lagu yang sedang diputer Itu akan ditabrak Sama lagu selanjutnya Yang berada di Nomor 1 Kalau feed Feed ini berarti Lagu yang sedang diputer Itu nanti akan Lama-lama Ilang-ilang-ilang-ilang-ilang-ilang-ilang Akhirnya berhenti Kemudian di bawahnya ada angka 1 Sebenarnya di bawahnya lagi Ada angka 2 3 4 5 Ini adalah Urutan lagu Mana yang mau diputer duluan Kalau di angka 1 Berarti dia akan diputer duluan Kalau angka 2 Kalau angka 2 berarti bawahnya Bawahnya dan gitu Terus juga kalau di tombol 1 Ini kita klik Maka lagu yang ada di Atau audio lah Yang ada di Satu tombol itu Akan diputer duluan Begitu juga Kalau lagunya ada di nomor 2 3 4 Kalau di nomor 4 4 nya kita klik Maka dia langsung ke puter Ini ada tulisan Di sebelah sininya Ini ada garis 2 Gimana ya gue nunjukin Ada 2 garis 2 Ini ada Ibaratnya itu Apa ya Besar kecilnya Suara audio gitu ya Ini sampingnya ada Warta Steno Botak Ini adalah nama file Dari apa yang sedang kita putar Ini playlist duration 37 menit 46 detik Durasinya 56 detik Untuk durasi Warta Steno ini Posisinya itu Ada di 11 detik gitu ya Kemudian lagi Kalau kita lihat Di sebelah kanan atas Ini ada restart Jadi kalau kita pencet Tombol restart Maka lagu yang sedang diputar Itu akan diulang dari awal Gitu Terus kalau tombol stop next Maka kalau Lagu yang kita putar Nanti kalau sudah habis Dia akan berhenti Gantuk Bikinnya malam sih ini tutorial Kemudian kalau ada loop mode Loop mode Loop mode itu kalau lagu yang sedang kita putar Nanti dia akan diputar secara berulang-ulang Biasanya kalau penyiar itu siaran pakai back sound Maka dia gunakan loop mode Kalau tombol pause ini untuk menghentikan sementara audio yang sedang diputar Mouse Di bawahnya ada playlist Ada instant Ada direct 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 File Oh direct file Ada direct file Kalau instant ini Kayak sejenis Tombol langsung di klik Langsung bunyi Kalau direct file ini langsung muter file Meskipun file itu tidak di tarik atau tidak di import ke dalam jaslet Kemudian di Disininya ada lock off Lock off itu keluar ya Kalau kita mau ganti-ganti user Kalau auto pilot Nah ini untuk otomatis Otomatisasi Nanti gunanya apakah iklan apa Restreaming itu otomatis Sesuai dengan jadwal Atakah playlistnya akan diputar otomatis Atau diputar tidak otomatis Kemudian kalau disini ada duras Ini jam ya Jam 22 Lebih 3 menit Yang atas ini Ini jam Itu di sebelah sana itu hari Hari Senin tanggal 1 November 2021 Karena kebetulan tadi aku screenshot ini Tanggal 1 November 2021 Hari Kesaktian Pancasila Kemudian disini ada tulisan Jazzler RS 2.8.1.10 Jazzler Radio Stars FM Jadi ini menunjukkan bahwa Tipe versi dari program Jazzler ini 2.8.10 Ini register version Nah ini versi yang terregistrasi Sebenarnya ini kita hack ya Ada programnya ngehack Jadi kita pakai yang ini Sebenarnya kita bukan registrasi ya Kalau Jazzler ini berarti Jazzler Radio Star Jazzler 2 Kemudian lagi Tombol-tombol yang lain Disini ada Tadi udah nih ya Tadi udah kita jelasin Terus juga Kesini Ini juga udah kita jelasin Naik ke atas Nah ini nomor 2 Butir-butir Ika Bella Nah ini kalau kita klik yang kedua Maka langsung diputer Ini ada untuk monitor Jadi kalau kita klik di nomor 2 Kita klik monitor Maka lagu yang ada di playlist Akan didengarkan Muncul keluar dari audio Specker yang Second yang kedua Gitu ya di komputer Jadi kalau kita siap di komputer ini Kalau dengan Jazzler Bisa kita monitor dulu Lagu sebelum kita putar Tapi harus punya 2 sound card Kemudian Ini urutan nomor 2 3, 4 Sama Ini adalah lagu-lagu Atau audio-audio Yang bakal diputer Kalau info ya Info tentang lagu Yang ada di playlist Ini ada Playlist ada breaks Ada iklan-iklan Kalau kita pengen lihat gitu Biasa Di bawahnya ini ada View up Kalau view up ini Kita bisa lihat ke atas Turun Kalau view down ke bawah Ya jadi kita tahu Lagu yang kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Itu urutannya apa aja Gitu Kalau view top Cuma hanya untuk melihat Langsung loncat ke atas Sendiri ke playlist Nomor apa Ke track nomor 1 Kalau view button Ada track nomor 12 Karena di Jazzler ini Kalau gak salah Ada 12 track gitu ya Yang sudah siap diputar Kalau move up Move down Ini kita pakai Kalau lagunya Mau kita naik turunkan Gitu ya Misalnya lagu ini Habis ini Kita naikin dulu lah Tapi kita gak mau ngambil Dari Dari bank lagu gitu Bisa pakai Move up Dan move down Kemudian juga Disini ada lagi Daftar history list Ini adalah Ini ya Ini adalah daftar Audio-audio yang diputar Dari jam menit Detiknya sudah ada disitu Kemudian ada lagi Di bawahnya ini adalah Next event Atau iklan-iklan selanjutnya Misalnya ini jam 2 lebih 15 Ini ada 2 spot Durasinya 12 lebih 26 Kemudian jam jam 2 Lebih 30 Menit Jam 2 Lebih 30 Itu ada 1 spot Durasinya itu 10.47 Dan lain sebagainya Durasinya Gitu ya Terus disini ada Active selection Kalau di active selection ini Dia nunjukin Sekarang ini Yang lagi aktif Itu Playlist apa Schedulenya dimana Ini auto program scheduler Namanya Dangdut Koplo Full song Available song Wartas Leno Position 2 Nah ini Ini contohnya Dan di bawahnya Ada possible problems Jadi kalau ada Problems Ada masalah Jazzler itu Bakal ngasih tau ke kita Apa yang dia Tidak bisa diputar Ada disini Dan lain sebagainya Kemudian Di bagian Sebelah sini Ada autopilot Ini udah tau Kalau untuk bikin kita otomatis Ada live assistant Ini gak begitu penting Gak kita pakai Direct file yang paling atas ini Ini kalau kita mau muter lagu Tapi tanpa di import Dulu ke Jazzler Bisa lewat situ Next Ini ada Rebroadcast Kalau misalnya kita Mau mendengarkan Atau Menyiarkan kembali Streaming yang ada Di dalam program Jazzler Kita klik aja Maka Semua playlist Tidak bisa diputar Semuanya kita relay Lanjut Di bawahnya ini Ada Beberapa Keterangan Yang sebenarnya Gak begitu penting Ada power sweeper Ada special sweeper Kalau kita mau Ngeklik Ngeklik aja sih Terus juga disini Ada Apa nih Ya Begitulah Kayaknya gak begitu penting Dari Jazzler yang ada disini Bagaimana Cukup jelas Kayaknya gak jelas Karena aku ngejelasinnya Sambil lari-lari Tapi kalau mau tanya-tanya Seputar program Jazzler Silahkan dihubungi Nomor HP dan WA saya Insya Allah 24 jam Gak usah malu-malu Gak usah ragu Tapi syaratnya Di subscribe dulu Dan diaktifkan Tanda lonceng Channel Youtube saya Empat-empatnya Jangan cuma Satu, dua, atau tiga Ya sudah Tutorial kita Mengenai materi kita Yaitu Jazzler Radio Star Versi RS 2.8.10 Sampai disini dulu Nanti doakan Saya bisa bikin Video-video Untuk Program Jazzler Selanjutnya Saya pamit Terima kasih Sampai jumpa Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wama viratu Bye Sub indo by broth3rmax